Warga Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini tidak hanya dihantui banjir di musim penghujan. Banyak warga di sini yang mulai terserang penyakit gatal-gatal dan diare. Penyakit yang biasa menghantui warga korban banjir ini pun cukup mengganggu aktivitas warga, baik anak sekolah maupun ibu rumah tangga. Seperti yang dialami Rizki, siswa sekolah dasar ini sudah dua minggu tidak masuk sekolah, lantaran penyakit gatal-gatal yang dideritanya selama musim penghujan. Wabah diare dan gatal-gatal yang mulai mencangkiti warga Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dirasakan warga mulai mengkhawatirkan. Mereka meminta Kupenur Jokowi Dodo turun tangan, memberikan perhatian kepada korban banjir di sini, seperti memberikan mesin pompa tambahan serta posko kesehatan gratis. Sementara itu, Gubernur Jokowi Dodo mengaku sudah mengalokasikan bantuan kepada warga di wilayah Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Cuaca buruk yang diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir Januari, sangat berpotensi, membuat ibu kota terendam banjir. Masyarakat diminta waspada terhadap segala kemungkinan terburuk yang bisa ditimbulkan akibat banjir, seperti penyakit gatal-gatal hingga diare. Liputan, Trump setuju.